turun pada perdagangan hari kemarin, terseret juga pasar saham China. Ya, market China tersentak oleh babak baru sanksi Amerika, di mana Amerika dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada pejabat China pada hari Senin atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. China membalas sanksi tersebut dengan tindakan hukum terhadap anggota parlemen diplomat dari Eropa. Dan sanksi tersebut dinilai sejumlah analis akan merusak sentimen dan juga selera, khususnya bagi investor asing yang menjual saham melalui stok Konek. Ya, market saham Hong Kong ke zona merah saat akhir perdagangan turun 1,34 persen, dan pelemahan juga terjadi di pasar saham China, indeks Shanghai Composites, yang juga turun 0,93 persen. Pasar saham Jepang pun akhirnya mengekor dari pelemahan regional, Nikkei terkoreksi sekitar 0,61 persen, kemudian Kospi Korea Selatan juga melemah 1,01 persen. Kemudian indeks acuan regional MSCI Asia Pasifik yang tidak termasuk pasar Jepang turun sekitar 0,66 persen. Ya, berikut ini adalah update dari pergerakan bursa Asia, Nikkei di Jepang pagi ini dibuka turun 0,5 persen pemirsa. Kemudian dengan Kospi Korea Selatan yang juga dibuka melemah 0,58 persen, sementara Hang Sik pada penutupan kemarin melemah 1,34 persen, kemudian Stray Times juga turun 0,12 persen di level 3.131,74. Ya, sementara itu, dari dalam negeri indeks harga saham gabungan masih juga berkutat di zona negatif di akhir perdagangan hari Selasa kemarin. Turun 0,77 persen atau 49 poin ke posisi 6.252 asing, melakukan net sale sebanyak 192 miliar rupiah. Baik, pemirsa, jangan berlanjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami akan kembali dengan narasumber untuk membahas bagaimana dengan kondisi market dan tentunya strategi investasi untuk Anda. Terima kasih telah menonton!